Selamat datang di channel saya BAM ke-25 Karakter ini mempunyai sejuta misteri yang ada di cerita Tower of God Masih banyak sekali misteri yang belum terungkap dari karakter yang satu ini Mulai dari asal-usulnya Dan gue yakin kalian masih penasaran sama alasan kenapa dia dihidupkan kembali Oleh karena itu, video ini gue buat untuk kita cari tahu sama-sama misteri yang ada Tapi kita mulai dari historinya dulu Karakter ini merupakan tokoh utama dari cerita Tower of God Dalam animenya, namanya diganti menjadi Yoru Yang sebenarnya memiliki arti yang sama Yaitu malam Nama BAM ini diberikan oleh teman tercintanya yaitu Russell Russell memberikan nama itu kepada BAM Karena malam ke-25 merupakan tanggal kelahiran BAM Namun, pada season 2 Saat BAM pertama kali bergabung dengan Vuk BAM digantikan namanya menjadi Juviole Grace Nama Grace ini diambil dari nama ibunya Yaitu Grace Arlen Bukan diambil dari nama Grace Mircia Luslek Yang merupakan ketua dari Vuk Karena sebagian orang menganggap nama BAM berasal dari situ Lalu, nama Viole ini diambil dari nama V Yaitu ayah dari BAM Dulu, gue sempat mikir dan gak percaya Kalau BAM bukanlah anak dari mereka berdua Karena yang kita tahu Garam Jahard waktu itu gak kasih tahu semuanya tentang masa lalu BAM Tapi ternyata hal ini diungkapkan oleh Jahard Saat dia bertemu dengan BAM di lantai tersembunyi Jahard sendiri yang menyadari BAM memiliki mata yang sama dengan ibunya Dan Jahard juga yang mengakui kalau dialah yang membunuhnya Karena itu, gue jadi percaya kalau BAM adalah anak dari V dan Arlen Jika kalian belum mengetahui Arlen dan V siapa Arlen dan V merupakan teman seperjuangan dari Raja Menara yang sekarang Yaitu Jahard Mereka berdua termasuk dari 12th Great Warriors Yang menaiki menara dari awal bersama Jahard Lalu, mereka menentang dan membuat pemberontakan kepada Jahard Atas keputusannya berhenti menaiki menara dan menjadi raja Dari kedua orang inilah BAM lahir Namun ceritanya gak sesingkat itu BAM sempat terbunuh oleh Jahard Karena kecemburuannya yang tidak bisa mendapatkan hati dari Arlen Peristiwa itu pun membuat V terguncang Dan membuat dia memutuskan untuk bunuh diri Berharap agar istrinya mempunyai hidup yang damai setelah itu Dan kembali ke temannya yang dulu Tapi justru kejadian itu membuat dendam semakin membesar di hati Arlen Hingga setelah kejadian itu Arlen membawa jasad dari anaknya itu Dan membawa sebagian kenang-kenangan dari V Selama perjalanannya Arlen memasang mantra agar tubuh anak itu tidak membusuk Lalu Arlen menemukan sebuah tempat yang dikatakan disana tidak terjangkau dengan Jahard dan administrator Banyak orang berkata bahwa Arlen berhasil keluar dari menara saat itu Tapi tidak menurut gue Kenapa? Karena Arlen mengatakan Akhirnya aku menemukan cara untuk keluar dari tempat ini Tapi disitu gak dituliskan Kalau Arlen keluar dari menara Namun, kenapa banyak orang yang beranggapan kalau dia di luar menara? Beberapa hal yang menurut gue kalau Arlen masih di dalam menara Yaitu Kita yakin semua bahwa Arlen dan irregular lainnya berasal dari luar menara Yang berarti Rumah mereka juga berada di luar menara dong Tapi kenapa Arlen mengatakan Aku tidak tahu di mana tempat ini berada Tapi selama aku masih bisa melihat langit luas Dan bintang bersinar Seperti di rumahku sendiri Itu tak masalah Nih, jika Arlen benar-benar berada di luar menara Lalu, kenapa dia bilang tidak tahu tempat itu? Selain itu Kenapa dia bilang tempat ini tampak seperti rumahnya sendiri? Padahal jika benar itu di luar menara Bukan seharusnya Arlen mengenal tempat itu ya? Dan seharusnya dia tidak bilang Asal dia bisa melihat bintang dan langit seperti di rumahnya Kalau memang itu rumahnya Alasan selanjutnya Yang membuat gue gak yakin Yaitu Kita tahu keinginan Rachel tentang menaiki menara Dan melihat bintang-bintang Serta langit yang luas Sebenarnya Semua itu bisa dilihat Kalau Rachel berhasil keluar dari menara Tapi keinginan itu bukanlah Cuma keinginan Rachel Rachel pernah bilang Kalau keinginan itu adalah Keinginan dari seorang wanita yang bernama Arlen Jika memang Arlen waktu itu sempat keluar menara Untuk kabur Kenapa dia masih menginginkan Melihat langit yang luas dan bintang-bintang Kan dia sudah di luar menara Lalu Kalian tahu kan Kejadian Eurasia Ene jahat Saat dia menemukan pocket Arlen yang berisi Semua tentang kejadian masa lalunya Bam Sampai tentang kebangkitan Bam Suatu saat nanti Apakah mungkin Ene berhasil keluar menara Dan menemukan pocket Arlen disana Menurut gue sih Gak akan sejauh itu ya Dan gak mungkin Ene segampang itu Keluar dari menara Kecuali Gusteng ayahnya Memberikan pocket itu langsung ke Ene Nah Beberapa hal itu membuat gue gak yakin Kalau Arlen saat itu berada di luar menara Sehingga Pendapat sementara gue adalah Arlen masih di dalam menara Kita balik lagi ke pembahasan Bam Lalu bagaimana Bam bisa hidup kembali Setelah dibunuh oleh Jahar Singkat cerita Arlen membuat perjanjian dengan sesuatu yang disebut Outside God Atau Dewa di luar sana Untuk pembahasan siapa Dewa itu Dan perjanjian apa yang Arlen tawarkan Kita akan bahas di akhir video Supaya gak terlalu numpuk Antara pembahasan dengan histori Setelah itu tidak diceritakan lagi Bagaimana nasib mengenai Arlen Dan bagaimana Bam bisa tiba-tiba berada di dalam goa Namun satu hal yang kita tahu dari Russell Bahwa Bam berada di goa itu bukanlah suatu kebetulan Melainkan Bam terjebak dalam goa itu Bisa dibilang karena suatu kesengajaan Bam bisa berada di sana Kalian bisa baca di season 2 episode 314 Entah berapa lama setelah kejadian Arlen ini Yang diketahui adalah Bam sudah ada di dalam goa sudah cukup lama Hugh sendiri juga tidak mau mengatakan Seberapa lama Bam berada di sana Karena itu merupakan rahasia di dalam cerita Yang kita akan tahu suatu saat nanti Tapi kita bisa lihat dari rambut Bam yang sangat panjang itu Sehingga gue rasa Memang dari lahir Bam sudah berada di goa itu Karena cukup lama Bam berada di goa itu Dan merasa sendirian Dia berusaha untuk mencari jalan keluar Nah disinilah awal pertama kali Bam menemukan seseorang penyelamat bagi dirinya Yaitu Russell Orang yang mengajarkan Bam tentang segalanya Hingga membaca dan mengajarkan hal-hal yang baik buat Bam Gue mau menambahkan sedikit Menurut gue bukan hal yang aneh jika Bam begitu terobsesi mengejar Russell Bukan karena Bam suka pada Russell ya Tapi memang Bam merasa terselamatkan atas kehadiran Russell di dalam goa Jadi cukup wajar menurut gue kalau Bam begitu terobsesi dengan Russell Tapi kesenangan itu gak bertahan lama buat Bam Sampai suatu saat si kecil bintik ini mau meninggalkan Bam dan melanjutkan mimpi dari Arlen Yaitu menaiki menara dan melihat bintang-bintang Namun kenyataannya bukan seperti itu ke pintu menara Tapi dilanjutkan dengan Bam yang juga membuka pintu menara Itulah kenapa dua orang ini disebut sebagai irregular Tapi faktanya menurut Hedon orang yang ditunggu menara bukanlah Russell Melainkan Bam Lalu berarti suatu kesalahan dong jika Russell masuk ke dalam menara Ingat menara tidak pernah salah dan sembarangan memuka pintunya untuk seseorang Karena pada awalnya wanita ini merupakan kunci penting Bam mau menaiki menara Karena Russell merupakan pion penting yang akan mengiring Bam Sampai saat Bam tahu tujuan sebenarnya dia dibangkitkan Coba bayangkan kalau Russell setelah bertemu dengan Bam dan tidak ingin menaiki menara lagi Pastinya cerita Tower of God ini gak sampai season 3 kayak sekarang kan? Hedon pun sebenarnya menyadari motivasi Bam masuk ke menara hanya karena ingin mengejar Russell Tambahan sedikit informasi Sebelum Tower of God resmi di webtoon Sebenarnya Hedon sempat mengatakan kepada Bam Selamat datang anak laki-laki yang lahir pada saat di malam menara menangis Namun kata-kata ini dihapus oleh Siu Agar tidak menambah kebingungan sama cerita Tower of God Lanjut lagi Namun sayangnya setelah kejadian pengkhianatan oleh Russell Kadang-kadang Bam masih ingin mengejar Russell dan masih meminta dia kembali Sampai saat Bam bertemu dengan Garam Jahat dan mulai mengetahui jati dirinya serta tujuannya Tapi pertemuan Garam dengan Bam sebenarnya gak begitu berpengaruh sih Terhadap keinginan Bam yang tetap ingin mengejar Russell Untuk sekarang Bam sudah mulai menerima akan tujuannya di dalam menara Dan kelihatannya dia juga sudah menerima akan gelarnya menjadi calon Slayer Lalu posisinya sebagai calon Slayer Vuk bukan hanya sekedar titel doang Karena gelar ini dipercayakan kepada Bam untuk menjadi dewa yang akan membunuh Jahat di kemudian hari Menurut gue disini hal ini menjadi pukulan hebat untuk Karaka Karena seharusnya Slayer Vuk mempunyai targetnya sendiri Dan Karaka seharusnya menjadi Slayer yang akan membunuh Jahat Namun posisi itu ditambah dengan Bam Seakan-akan anggota Vuk sendiri gak percaya kalau Karaka bisa membunuh Jahat suatu hari nanti Tapi memang aneh sih Kalau semua orang sudah tahu jika Jahat tidak bisa mati dan hanya bisa dibunuh oleh seseorang irregular Namun kenapa Vuk masih mengangkat Karaka sebagai Slayer yang akan membunuh Jahat? Apa Karaka jalan-jalan seorang irregular? Atau bisa juga Karaka mengetahui kelemahan terbesar yang dimiliki Jahat? Hal ini belum bisa dipastikan Mungkin sepanjang cerita kita akan mengetahuinya Kembali lagi ke Bam Bam merupakan murid dan bisa dibilang murid kesayangan dari Jin Sung Ha Yang juga merupakan guru dari Slayer Vuk, Karaka Jin Sung Ha satu-satunya anggota Vuk yang memberikan kebebasan kepada Bam Untuk memilih jalan dan tujuannya sendiri Di saat yang lainnya mengancam dan mendesak Bam untuk menjadi lebih kuat Agar kelak suatu saat nanti Bam dapat menggunuh Jahat Itulah kenapa Bam sangat sayang kepada gurunya ini Dan dari sinilah yang membawa kita sampai ke episode saat ini Yaitu Ark Battle of Ness Tapi sayangnya episode ini masih hiatus sampai saat ini Banyak juga yang menanyakan ke gue Kapan Siu kembali update episode-nya Padahal gue kan bukan siapa-sampainya Siu Tapi gue sempat berpikir untuk review episode Tower of God Kalau seandainya sudah update kembali Ya jika kalian setuju, kalian boleh komentar di bawah Oke kita masuk ke topik utama yaitu Kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh Bam Sebagai tokoh utama, Bam mempunyai segudang misteri Terutama dalam kebangkitannya Yang dikatakan dia memiliki kekuatan dari dewa di luar sana Nah gue mau bahas tentang kekuatan yang diberikan oleh dewa di luar sana Tapi sebelum itu, kita bahas dulu satu-satu kekuatan yang dimiliki oleh Bam Normalnya, regular biasa itu, apalagi yang baru masuk menara Akan sulit mengatasi kehadar Shinsu yang tinggi Bagi yang berbakat, akan memerlukan waktu untuk beradaptasi Namun jika tidak, dia akan mengalami kesakitan yang parah dan akan sulit bernafas Kayak semacam kita di dalam air aja Namun tidak dengan Bam Mungkin kita sebagian gak sadar Akan tes pertama yang Haddon berikan Di dalam tesnya itu, kesulitannya bukan hanya dia menghadapi bulut raksasa yang ganas Tapi di sekitar daerah situ, memiliki kadar Shinsu yang tinggi Bagi regular biasa, akan sulit masuk ke dalam sana Bahkan, guru dan sekelas ranker dari Wall Aixong pun mengatakan Akan sulit berjalan di dalam Shinsu di sekitar bulut raksasa Hal itu juga menjawab, kenapa saat ujian Leloro, Bam tidak terlempar karena Shinsu yang diberikan oleh Leloro Jawabannya ya karena dia memiliki kekebalan terhadap Shinsu Hal ini juga disebutkan oleh Haddon secara tidak langsung di dalam animenya Saat dia menyembunyikan raksasa di dalam Shinsu Haddon menyembunyikan raksasa yang sulit bernafas di dalam sana Namun berbeda dengan Bam yang dapat bergerak bebas Bahkan, kesulitan bernafas pun tidak sama sekali Jika kalian bertanya, kenapa Bam memiliki kekebalan terhadap Shinsu Kemungkinan besar kekebalan ini diturunkan dari kedua orang tuanya Karena saat itu, Kun Hasling sempat berkata Dirinya dan Yuri tidak begitu terpengaruh terhadap kadar Shinsu yang tinggi Yang kita tahu mereka berdua merupakan keturunan dari 10 keluarga agung Begitu juga dengan Bam yang merupakan keturunan dari 2 orang 12th grade warriors Lalu, untuk orang yang berada di dalam goa cukup lama Dan tidak mengenal apa itu Shinsu Bisa dibilang, Bam merupakan orang yang cerdas untuk mempelajari sesuatu yang baru Hal ini berbeda ya dengan kemampuannya untuk mengkopi kekuatan musuh Kemampuan ini bisa dinamai sebagai Shinsu Genius Sebagai wave controller, Shinsu Genius ini sangat diperlukan untuk penggunanya Agar dapat memanipulasi Shinsu dengan mudah Apalagi Bam tidak pernah mengenal apa itu Shinsu Dari semua pujian yang Bam mendapatkan Karena kehebatannya ini Sampai sekarang gue paling suka sama pujian dari Lopobia Ren Yang mengatakan kepada Bam Dia butuh waktu 2 tahun untuk belajar bank pertamanya Lalu semua orang menganggap dia Genius Tapi Bam baru 2 minggu belajar Sudah bisa mengendalikan bank pertamanya Lalu Bam disebut apa? Super Genius atau Raja Paling Genius? Karena hal ini, gak heran Saat dia masih dalam regular rank D Dirinya bisa mengendalikan 5 bank sekaligus Dari kepintarannya mengendalikan Shinsu pun Bahkan Bam dapat mengembangkan teknik-teknik pengendalian Shinsu yang mematikan Contohnya seperti hujan Shinsu yang pernah digunakannya Saat melawan anjing penjaga dari Yamah Teknik ini mirip banget sama hujan merah dari Enryu Cuma bedanya Shinsu Bam saat itu berwarna putih Ada lagi yang mirip Rasengan Shuriken milik Naruto Yaitu Shinsu Stream Flow Dari pengembangan ini pun Bam dapat membentuk Shinsu Orb Yang mana Bam mendapatkan bentuk Shinsunya ini Dari latihannya bersama data dari Kun Edwan Dan masih banyak lagi sebenarnya pengendalian Shinsu yang Bam memiliki Seperti Shinsu Loop dan lainnya Karena setiap teknik yang memakai Shinsu bisa dikembangkan sesuai kepintaran si pengguna Tapi dasarnya Jika seorang wave controller tidak mempunyai kepintaran dalam mengendalikan Shinsu Yang gue sebut disini sebagai Shinsu Genius Orang itu akan susah mengembangkan teknik-teknik serta bentuk penggunaan Shinsunya Jadi mengenai teknik Shinsu Bam Gak akan gue sebutin satu-satu karena memang terlalu banyak Selain itu Bam juga dapat membaca aliran Shinsu Bahkan melihat musuh yang menghilang Menggunakan pembacaan aura dan aliran Shinsu di dalam tubuh seseorang Teknik ini pun gak dimiliki oleh regular manapun Bukan hanya pengendalian Shinsu saja yang OP Xiu juga mengatakan diantara regular rank D terkuat saat itu Bahkan Endorsi sendiri Bam memiliki kemampuan fisik dan kecepatan yang lebih kuat Bahkan dalam pertarungan satu lawan satu pun Bersama ranker paling ganas di menara Yaitu Urek Mazino Fisiknya dapat menahan serangan dari Urek Walaupun dengan hasil luka yang parah Tapi itu tetap mengejutkan gue Secara Bam yang masih regular Bisa bertahan dari serangan Urek ranker nomor 4 di dalam menara Dengan kemampuan fisiknya ini pun Bam mempunyai regenerasi yang cepat Selanjutnya Ini kemampuan yang sangat berbahaya yang dimiliki Bam Yaitu Mengkopi kemampuan musuh Baik dalam teknik maupun gerakan Seperti yang gue bilang sebelumnya Kemampuan ini berbeda dengan kejeniusan Bam mengendalikan Shinsu Karena kemampuan ini hanya dapat dilakukan saat Bam terkena serangan terlebih dahulu Seperti teknik fast skip yang diterima dari Quan Atau bisa disebut sebagai reverse flow control Teknik ini didapati Bam karena Dia terkena teknik ini terlebih dahulu Yang mana teknik ini dapat menghentikan musuh untuk beberapa detik Dengan mengendalikan aliran Shinsu di dalam tubuhnya Selain itu Ada lagi teknik yang dipelajari dari Jin Sung Ha Yaitu wave explosion Dan beberapa material arts dari keluarga Ha Yang teknik ini dikembangkan masing-masing oleh Bam sampai tingkat master Yang tadinya gue pikir ini daftar belajaran Bam Tahunya Certificate Martial Arts Dan masih banyak lagi kemampuan lain yang didapati Bam dari teknik mengkopi ini Bahkan pukulan urek pun sempat dikopi oleh Bam Lalu sebagai irregular Bam mempelajari teknik yang dipakai oleh 10 keluarga agung Yang sepertinya urek juga bisa memakainya Yaitu black hole spear Teknik ini sebenarnya hanya dipakai oleh para irregular saja Karena teknik ini memerlukan pengendalian Shinsu secara bebas Yang hanya bisa dilakukan oleh irregular tanpa membuat kontrak dengan administrator terlebih dahulu Cara kerja teknik ini Dengan memadatkan Shinsu dalam satu titik Dan melepaskannya seperti ledakan Kekuatan ini pun cukup dahsyat Hingga bisa membuat sebuah retakan pada red tirisa Juga bisa menetralkan Shinsu dari Karaka Kemampuan selanjutnya Yang menurut gue ini jadi perdebatan antara orang-orang Karena asal-usulnya yang kurang jelas Yaitu blue tirisa Kalian bisa lihat langsung video gue mengenai blue tirisa bersama dengan red tirisa Karena nanti terlalu panjang jika gue menjelaskan kembali di video ini Dua kekuatan itu merupakan kekuatan administrator yang dimiliki oleh BAM Memang bukan sekuat administrator Tapi kekuatan dari blue tirisa dan red tirisa ini Hampir mendekati kekuatan administrator Selain dua kekuatan administrator ini BAM mempunyai kekuatan yang cocok dimiliki seorang slayer Dan seorang dewa Yaitu Jarum Andrew Jarum yang dibawa oleh Andrew untuk membunuh jahat sesuai ramalan dari Arlen Jarum Andrew dibagi menjadi 4 pecahan Dari 2 pecahannya sekarang berada di dalam tubuh BAM Sebenarnya, Shiu mengatakan Selama jarum itu belum terkumpul semua Dan belum benar-benar aktif Pecahan jarum ini akan memiliki perbedaan kekuatan Sesuai masing-masing penggunanya Yang berarti, kita gak akan lihat kekuatan dari jarum ini Sebelum jarum ini benar-benar aktif dan terkumpul semua Fakta dari jarum ini adalah Shiu mengatakan bahwa jarum ini tidak bisa berbicara Sehingga, jika ada kekuatan yang berbicara di dalam tubuh BAM Itu bukanlah jarum Andrew Dan perlu kalian ingat Jarum ini sebelum masuk ke tubuh BAM Masih mati dan belum aktif Jarum ini bisa aktif karena ada demon yang berada di dalam tubuh BAM Yang gue bilang, demon itu bergabung dengan hasrat BAM Dan menjadi blue tirisa Dengan pengembangan kekuatan dari jarum ini Dan ditambah pengembangan teknik Shinsu BAM BAM dapat membuat serangan yang mematikan Seperti Stardust Serangan yang bisa menggores Kalavan Lalu ada lagi yang lebih keren yaitu Anti Mantra Kekuatan ini gue yakin kalau ini berasal dari Arlen Karena Arlen sendiri merupakan orang yang bisa menggunakan Mantra Sehingga, kemungkinan Arlen meninggalkan kemampuan ini Atau memasang kemampuan ini pada diri BAM Karena itu, dengan beberapa serangan yang berhubungan dengan Mantra BAM tidak akan terluka sedikitpun Bahkan BAM bisa menghilangkan Mantra pada orang lain Sebelum yang terakhir Ada kekuatan Black March Kekuatan ini terakhir kali diserap dalam tubuh BAM Yang sampai sekarang masih berada di dalam sana Namun, Evan Kale meminta BAM untuk sementara tidak menggunakan kekuatan dari Black March Dan juga jarum Enryu Agar BAM bisa berhubungan dengan teknik-teknik dasar terlebih dahulu Dengan semua kekuatan ini menjadikan BAM lebih dari cukup untuk melawan Ranker Oleh karena itu pun BAM berhasil mencetak sejarah di dalam menara BAM berhasil mengalahkan seorang Ranker di dalam Ranker Administrator Office Bahkan tanpa menggunakan kekuatan dari Black March Jarum Enryu dan juga jurus para irregular Yaitu Black Hall Spear Kejadian ini pun mencetak sejarah di dalam menara Yang satu-satunya Regular Rank C berhasil mengalahkan Ranker Selain Adori Jahat yang juga mengalahkan Ranker saat dia berada di Regular Rank A Satu peringkat di bawah Ranker Tambahan informasi, apakah Urek saat bertarung dengan Ari Hon masih sebagai Regular? Kenapa dia tidak tercatat ke dalam sejarah? Urek memang pada saat Regular bertarung melawan Ari Hon Tapi jika diartikan lagi bahasa Koreannya Sebenarnya Urek berhasil mengimbangi Ari Hon Tapi bukan mengalahkannya Dan pertarungan Urek dan Ari Hon bukanlah secara resmi Karena yang tercatat di dalam sejarah Hanya pertarungan di dalam Kantor Ranker Administrasi yang dilakukan secara resmi Dari semua segudang kekuatan yang dimiliki oleh BAM Sebenarnya ada satu lagi kekuatan yang sering ditanya-tanyakan Dan masih banyak yang belum menyadari kekuatan ini Yaitu kekuatan dari Dewa yang membangkitkan BAM Kita tahu dari perkataan Arlen Bahwa anaknya suatu saat nanti akan dibangkitkan Dan kekuatan Dewa akan masuk ke dalam tubuh anak itu Yang kita semua tahu bahwa anak itu adalah BAM Bahkan Xiu juga mengatakan Bahwa BAM akan menyadari kekuatan terbesarnya suatu saat nanti Yang menurut gue Kekuatan terbesar ini merupakan kekuatan dari Dewa yang dibilang oleh Arlen Dan gue rasa BAM sudah hampir tahu mengenai kekuatan tersembunyi ini Karena belakangan ini BAM sudah menggunakannya Lalu, kira-kira apa kekuatan itu? Banyak yang bilang kekuatan dari Dewa itu adalah Blue Tirisa Padahal Xiu bilang Blue Tirisa tidak ada sebelum BAM menaiki menara Tapi sebenarnya, kekuatan tersembunyi ini mengacu kepada karakter utama kita Yang terus-menerus mendapatkan kekuatan yang OP Dan menjadikan kekuatan itu miliknya Ini merupakan kunci dari kekuatan ini Ingat, video gue sebelumnya yang mengenai teori Kenapa BAM bisa menyerap Black March ke dalam tubuhnya Teori itu bilang karena BAM memiliki salah satu senjata 13 bulan Yaitu Rainbow Undesember Yang berupa Inventory Sehingga karena itu BAM bisa menaruh Black March di dalam tubuhnya Menurut gue, teori itu salah Karena alasan BAM bisa menyerap semuanya bukan karena itu Tapi, sebenarnya BAM bisa menyerap semuanya ke dalam tubuhnya Itu kekuatan yang diberikan oleh Dewa di luar sana Ingat pada revolusi pertama BAM disuruh oleh Dewa para Guardian Untuk menemui jati dirinya Dan kekuatan aslinya Tapi BAM malah menemukan Blue Tirisa Yang tentu saja itu bukanlah kekuatan yang sebenarnya Tapi sebelum BAM sampai di stasiun Nemhan BAM sempat mengingat hal yang dikatakan oleh Blue Tirisa Saat dia melakukan revolusi kedua Di sana Blue Tirisa berkata kepada BAM Bahwa kekuatan asli BAM merupakan kekuatan untuk melahap segalanya Karena kekuatan itu merupakan akar dari kerakusan tanpa batas Dan Blue Tirisa sendiri mengakui bahwa BAM adalah seorang monster di dalam menara Kalau kalian ingat lagi Kata-kata ini mirip sama seorang monster cewek Yang mengatakan hal yang sama kepada BAM Kalau BAM adalah monster yang akan menguntuk menara Dan melahap segalanya Nah mirip kan kata-katanya Dari sini gue yakin Kekuatan yang berasal dari dewa di luar sana Adalah kekuatan untuk melahap segalanya Secara kita tahu Bukan hanya Black Mert saja yang diserap oleh BAM Sebenarnya masih banyak banget kekuatan yang udah diserap oleh BAM Contohnya kekuatan Demon atau Iblis yang diberikan oleh Jin Sungha Yang lalu menjadi bola merah yang bisa berbicara Dan bercampur dengan hasrat BAM Lalu Iblis itu menjadi Blue Tirisa yang juga merupakan hasil kekuatan yang diserap oleh BAM Lalu ada Red Tirisa yang padahal dia tidak bisa memberikan kekuatan maksimalnya Jika tidak menyatu dengan inangnya Atau tubuh seseorang Tapi BAM bisa menggunakan kekuatan ini dengan menyerapnya dan tidak bergabung bersama Red Tirisa Sehingga bentuk tubuh BAM tidak berubah seperti Heljo Lalu ada kekuatan jiwa yang berasal dari White Padahal kekuatan ini merupakan kekuatan yang besar Ini merupakan salah satu bukti BAM memang dapat menyerap sesuatu yang lebih kuat dari tubuhnya Ingat ya Kekuatan jiwa ini bukanlah kekuatan sembarangan Kekuatan jiwa ini mampu membuat White menjadi High Cranker loh Terakhir kali kita tahu BAM menggunakan kekuatan ini untuk memindahkan kandang beserta isi-isinya Karena kekuatan menyerap segalanya BAM dapat menggunakan kekuatan jiwa ini Bukti yang lain lagi Saat BAM melawan musuh abadinya di lantai tersembunyi Bukannya mengalahkannya BAM malah menyerapnya lagi Yang terakhir ada kemampuan transformasi dari ras anjing Saat BAM mau dijadikan ras anjing oleh Byrot Doom Tapi BAM malah menyerap kekuatan itu Dan menggabungkannya dengan kekuatan Blue Tirisa dan Red Tirisa Sehingga terjadilah transformasi kepada mereka berdua Yang bisa digunakan BAM untuk mengembangkan kekuatannya Kelima hal ini membuktikan bahwa Kemampuan sejati BAM adalah menyerap dan melahap segala sesuatu yang ada Untuk menjadikan semua miliknya Sehingga gue sendiri menyimpulkan Bahwa kekuatan yang diberikan oleh dewa di luar sana Adalah kekuatan untuk melahap segalanya Atau bisa gue sebut sebagai Glutoni Karena jika kalian baca dalam versi inggrisnya Kerakusan yang disebut oleh Blue Tirisa ini dipanggil sebagai Glutoni Itu kenapa thumbnail di depan gue taruh tulisan seperti itu Nah jika tadi itu merupakan fakta Tapi mulai dari sini gue mau menyampaikan beberapa teori Dan pendapat Jika mendengar kata Glutoni ini mengingatkan gue akan sesuatu Yaitu 7 dosa besar Entah kenapa gue mengira kekuatan yang diberikan oleh dewa ini Merupakan salah satu dari 7 kekuatan dosa besar Karena memang namanya sama yaitu Glutoni Atau kerakusan Dari ciri-ciri kemampuannya Yaitu melahap semua kekuatan yang ada Dan menjadikan kekuatan itu miliknya Sama kan sama Bam Apalagi judul dari cerita ini berhubungan dengan God Yang bisa kita artikan sebagai dewa atau Tuhan Secara gak langsung sih berhubungan dengan 7 dosa besar Selain itu gue mau memberikan pendapat Yang memang belum pasti Tapi menurut gue ini teori paling dekat dari semuanya Yaitu sebenarnya ada teori tentang beberapa irregular yang memiliki Dan melambangkan sebagai perumpamaan 7 dosa besar Seperti yang kita tahu Bahwa Bam bisa menyerap dan melahap segalanya Seperti yang dikatakan oleh Blue Tirisa Bahwa kekuatan Bam yang sebenarnya adalah Glutoni Jadi karena itu Bam melambangkan dosa Glutoni Yaitu kerakusan Kedua ada Rassel Yang kita semua sudah tahu Manusia ini memiliki sifat paling iri diantara semuanya Dan dia juga merupakan irregular Kemungkinan Rassel melambangkan salah satu dari 7 dosa besar Yaitu Envy atau Iri Jika kalian pernah nonton atau baca beberapa cerita yang memunculkan karakter Envy Biasanya dosa inilah yang paling lemah diantara 7 dosa lainnya Ketiga ada Urek Yang memiliki sifat percaya diri yang berlebihan Dia bahkan menganggap dirinya pemenang di dalam menara Juga Urek ini tidak bisa menerima kekurangan sekecil apapun Di dalam lantai tersembunyi pun Musuh abadi Urek sendiri bukanlah orang lain Melainkan dirinya sendiri Yang bisa dibilang versi cacatnya Karena hal itu pun Urek tidak bisa menerima Akan dirinya yang penuh kekurangan itu Hal ini bisa menggambarkan dia sebagai Dosa yang bernama Pride atau kesombongan Selain itu Keempat ada Enryu Walaupun kemunculannya hanya sebentar Tapi hal itu bisa menggambarkan akan kemarahan dia yang luar biasa Sehingga karena kemarahannya ini Dia bisa menghancurkan satu lantai tanpa ampun Dan tidak tersisa sedikit pun Hal ini pun seperti menggambarkan dia memiliki kekuatan reward Atau kemarahan di dalam dirinya Ya walaupun ini hanya teori Entah kenapa sepertinya hal ini sangat berhubungan sama cerita ini Tapi kita simpan dulu ini teori Sampai Siu memberitahu cerita sebenarnya Dan dari yang bisa gue simpulkan di video ini Dan bisa dipastikan Bahwa Bam memiliki kemampuan untuk melahap semuanya Seperti apa yang dibilang oleh Rachel dan Blue Tirisa Juga tentang perkataan mereka yang mengenai Bam adalah monster dalam menara Sebenarnya Evan pun sempat melihat Bam seperti itu Walaupun itu bukanlah wujud Bam yang asli Namun dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh Bam Sepertinya dia tidak menginginkan semua kekuatan itu Untuk dapat berkuasa diantara orang lain Siu pun berkata dalam blognya Jika Bam tidak ingin menjadi dewa untuk dapat berkuasa Padahal Bam sendiri mampu untuk melakukan itu Tapi dia hanya melampaui semua orang Untuk dapat menjaga orang di sekitarnya Dari sinilah kita tahu bahwa Bam sendiri pun Tidak tertarik untuk menjadi raja di dalam menara Karena jika benar perkataan Rachel Tujuan Bam sebenarnya dilahirkan bukan sebagai raja Tapi sebagai orang yang akan menghukum menara Maka oleh karena itu Gue bilang Bam bukanlah raja yang ditunggu oleh senjata 13 bulan Nah itu kenapa pendapat mengenai raja yang ditunggu oleh roh dari senjata 13 bulan Lebih condong ke Wang Nan dibanding ke Bam Karena beberapa bukti tidak mendukung Bam sebagai raja Tapi malah sebagai monster yang akan menghukum menara ini Seperti perkataan Rachel Oke cukup segitu pembahasan kali ini Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas tentang Bam Tadinya di video ini juga mau bahas tentang Outside Guard Tapi karena nanti takut terlalu panjang durasi videonya Kita mungkin lanjut di lain video aja ya Untuk next video Mungkin gue akan bahas tentang ketua VUG dan organisasinya Thank you yang udah nonton Dan semoga kalian suka Sorry jika ada kesalahan dan kekurangan mengenai video ini Comment pendapat kalian tentang pembahasan kali ini Tungguin terus update pembahasan selanjutnya Hanya di Enryu Channel Bye 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 Outro Sub indo by broth3rmax